Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya berbagi informasi saya ucahkan dari media online demokrasi.id dengan judul heboh Habib Hussein Jafar sebut Al-Quran bolehkan nikah beda agama publik dibuat geger oleh berita nikah beda agama kini Habib Hussein Ja'far Al-Hadar buka suara soal nikah beda agama menurut Habib Hussein Ja'far Al-Hadar nikah beda agama diperbolehkan dalam Al-Quran bagi laki-laki muslim asalkan dengan wanita Ahlul Kitab yang dimaksud wanita Ahlul Kitab adalah wanita Yahudi dan Nasrani menurutnya Al-Quran memperbolehkan pernikahan tersebut diketahui bahwa hukum nikah beda agama telah ditentukan oleh majelis ulama Indonesia sejak tahun 2005 melalui fatwa Mu'i yaitu menjatuhi hukuman haram terhadap nikah beda agama namun kini peristiwa nikah beda agama justru sering terjadi bahkan akhir-akhir ini kembali viral soal nikah beda agama Hai mulanya soal nikah beda agama menjadi perbincangan hangat publik pas kaburedar foto muslima menikah di gereja diduga sang mempelai pria adalah non-muslim menurut Habib Hussein Ja'far Al-Hadar hukum nikah beda agama tidak boleh bagi wanita beragama Islam namun boleh bagi pria beragama Islam dengan syarat mempelai wanita harus ahlul kitab baik dari Yahudi atau Nasrani jadi gini pada dasarnya kalau yang cewek muslim itu sudah nggak boleh jelas dalam Al-Quran ujar Habib Hussein Ja'far dalam video pendek yang diunggah channel YouTube Science Media pada Sabtu 12 Maret 2022 dengan judul nikah beda agama Habib Ja'far kemudian Habib Hussein Ja'far menyampaikan pendapatnya bahwa pria muslim boleh menikah dengan wanita non-muslim asalkan dengan syarat mereka adalah ahlul kitab yaitu beragama Yahudi dan Nasrani kalau cowok yang muslim terus ceweknya non-muslim itu Quran memperbolehkan ujar Habib Hussein Ja'far melanjutkan asalkan non-muslimnya itu ahlul kitab kalau enggak Yahudi Nasrani ujar Habib Hussein Ja'far menandaskan demikian informasi kawan yang saya sampaikan di hadapan saudaraku ya ini juga pernah saya belajar ya bahwa boleh beda agama nikah dan syaratnya adalah lelaki muslim ya nikah dengan non-muslim dengan perempuan yang non-muslim nah demikian saudaraku semoga ini bisa menambah ilmu buat kita semuanya dan jangan lupa doakan Habib Hussein Ja'far agar boleh ya senantiasa diberikan keselamatan kesehatan dimurahkan dengan rejekinya yang banyak dari tempat yang halal dan diberkai umur yang panjang NKRI harga mati merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh